Pemirsa polisi kembali menemukan sejumlah uang senilai 42.000 dolar Amerika dan 4.000 dolar Singapura dari seorang staff di Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak. Barang bukti diperoleh saat polisi menggeledah kantor Kementerian Perdagangan. Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Tito Karnavian mengatakan penggeledahan menindaklanjuti penetapan dua tersangka terkait bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, polisi masih akan memeriksa 17 kementerian lainnya terkait penggeledahan di Dirjen Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Tito menambahkan ada indikasi pidana dalam kasus ini, mulai dari gratifikasi, penyuapan, dan yang disuap, hingga kemungkinan pemerasan kepada pengusaha. Melibatkan beberapa orang atasannya, sehingga kita melakukan penggeledahan kemarin. Ada lebih kurang enam orang yang dibawa kemarin, dan ini lakukan periksaan. Yang dikenakan status tersangka, sekarang sudah ada, dari luar ada satu, dari dalam ada satu, yang kita masih ada waktu 24 jam untuk menentukan status yang enam orang yang kita bawa kemarin tangkap dari Kementerian Perdagangan. Kalau pada waktu digeledah pun ada uang lagi. Ada yang 42 ribu dolar, ada yang 4 ribu dolar Singapura, 40 dolar rupiah, itu lagi, Amerika. Nah ini kita akan kembangkan.